Kami berwakilan umat Islam dari Boso dengan ini menyatakan menjawab tantangan daripada jatsa penuntut umum yang sebarang mengatakan bahwa gelar membesar kepada al-Hadid Muhammad Rijik Sihab hanyalah isafat jepol Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada Sebelum lanjut seperti biasa yang ingin bersahabat dengan saya silakan subscribe channel yang mantap ini kawan Baik pada saat ini saya terus menyampaikan perkembangan informasi terkait viralnya di mana-mana yaitu para pencinta Habib Rijik Sihab akan putihkan Jakarta Kami berwakilan umat Islam dari Boso dengan ini menyatakan menjawab tantangan daripada jatsa penuntut umum yang sebarang mengatakan bahwa gelar membesar kepada al-Hadid Muhammad Rijik Sihab hanyalah isafat jepol Maka kami pada menjahit cendulor menjawab tantangan jaksa dengan datang ke kota Jakarta di pengadilan negeri Jakarta Timur untuk menghadiri sidang konis daripada iman besar kami Itulah tadi dari Poso kemandan saudaraku semuanya yang sebelumnya itu ada viral mulai dari kota Makassar sudah menyampaikan juga dari Lampung, dari Aceh, dari Bogor ya bahkan dari Kalimantan ada yang mau datang dari Bandung apalagi Jabodetabik ini termasuk di luar negeri saya monitor dari Singapura ya nah ini yang kan ini adalah yang dari Poso ya Poso, Sulawesi Tengah nah ini artinya kawan ibu kota negara Republik Indonesia yaitu Provinsi DKI Jakarta akan dibanjiri manusia yang akan berbondong-bondong masuk ke sini ke Jakarta ini dengan tujuan para pencinta Habib Rizik Syiap ingin membuktikan kepada Jaksa Penuntut Umum yang pernah mengucapkan bahwa subutan iman besar itu hanyalah isapan jempol maka para pencinta Habib Rizik Syiap akan membuktikan itu dengan cara berbondong-bondong datang ke pengadilan negeri Jakarta Timur pada tanggal 24 Juni 2021 yang akan datang saudara-saudaraku semua hari ini pada hari Senin ini saya baru saja menonton berita di TV bahwa lonjakan pandemi COVID-19 terus meningkat di Jakarta hari ini ya hari ini hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sedangkan yang akan berbondong-bondong masuk ke Jakarta ini adalah tanggal 24 berarti masih ada tanggal 22 dan 23 dua hari jika para pencinta Habib Rizik Syiap ini yang jumlahnya jutaan orang betul-betul datang semua ke Jakarta seperti apa nanti kawan seperti apa Jakarta ini jika dikaitkan dengan pandemi COVID-19 tentu ini akan mempercepat penyebaran COVID-19 semakin masif maka saya memberi solusi saya sahabatmu memberikan solusi salah satunya adalah agar jaksa penuntut umum yang mengucapkan bahwa sebutan imam besar adalah isapan jempol agar sesegera mungkin masih ada waktu dua hari ya agar sesegera mungkin meminta maaf kepada para pencinta Habib Rizik Syiap baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri atas ucapannya tersebut Insya Allah Insya Allah dengan adanya ucapan perminta maaf ini saya sahabatmu berharap dan kita semua berharap para pencinta ulama para pencinta Habib Rizik Syiap tidak perlu datang ke Jakarta karena saya yakin para pencinta Habib Rizik Syiap adalah pemaaf itu adalah salah satu solusi namun jika juga jaksa penuntut umum ini itu enggan atau tidak mau meminta maaf karena merasa benar ya berarti sudah jelas ya berarti tantangannya diterima oleh para pencinta Habib Rizik Syiap dan jika terjadi kerumunan di Jakarta dan itu pelanggaran prokes salah satu asal-muasalnya akarnya adalah karena ucapan daripada jaksa penuntut umum ini maka ini bisa dikategorikan sebagai provokator yang telah memprovokasi dan terak tidak merasa bersalah atas ucapannya jaksa kok seperti itu orang berpendidikan kok seperti itu harusnya itu sebelum ngomong dipikir baik-baik dulu kira-kira ini berefek apa enggak tapi kalau sudah didasari kebencian ya sudah susah kawan mungkin jaksa ini sangat membenci Habib Rizik silakan tapi jangan singgung perasaan para pencinta Habib Rizik Sihab mungkin jaksa ini sangat benci dengan keturunan Nabi yang disebut Habib Rizik Sihab ini mungkin sangat benci tapi tolong jangan benci para pengikutnya para pencintanya dari berbagai kalangan jangan itu sama dengan cari masalah ya jangan karena berdasarkan kebencian seperti ini bukan hanya jaksa yang lain pun jika kalian kalian ada yang membenci Habib Rizik Sihab tidak perlu kalian singgung perasaan para pencintanya jangan karena itu masalah besar itu masalah besar cukuplah kau sendirilah atau kau pemu sendirilah yang membenci keturunan Nabi ini silakan itu apa sih Habib Rizik Sihab ini kok kalian sangat membencinya Habib Rizik mengajak kita kepada kebaikan Habib Rizik mengajak kita untuk amar maaf naimungkar Habib Rizik mengajari kita untuk melawan kemaksiatan Habib Rizik siap mengajak kita untuk tidak korupsi terus kenapa kalian sangat membencinya gitu tidak habis pikir ya sekali lagi mudah-mudahan pesan saya ini sampai kepada jaksa penuntut umum agar segera meminta maaf semoga dengan perminta maaf di depan publik ini paling tidak yang berniat mau masuk ke Jakarta para pencinta Habib Rizik Sihab mengurungkan niatnya biar tidak ada lagi klaster baru masalah pandemi bagikan video ini kawan tetap semangat jaga persatuan Indonesia merdeka salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati